Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Wanita tua itu diusir oleh menantunya Dan saat berjalan dia menemukan sebuah bungkusan Lima tahun kemudian Menantunya bersujud-sujud di hadapannya Di sebuah desa hiduplah seorang wanita tua Bernama Liu Suaminya telah meninggal Dia sendirian Dia mengangkat dua anak laki-laki Sebagai anaknya Dan merawat mereka sampai dewasa Mengharapkan bahwa nanti Anak-anak itu akan merawatnya ketika dia tua nanti Namun setelah dua putra angkatnya menikah Kedua menantu perempuannya tidak berbakti Mereka tidak mau menerima ibu mertuanya Dan juga melarang suaminya Untuk merawat ibu angkatnya itu Bahkan nantunya memaksa ibu mertuanya untuk pergi Pada masa awal Liu itu menumpang di rumah tetangga Dan bekerja sebagai penjahit Suatu saat dalam perjalanan Tiba-tiba dia mendengar tangisan bayi Dia melihat ke sekeliling Mencari sumber suara tersebut Di semak-semak dia menemukan sebuah bungkusan Saat dibuka di dalamnya Ada sebuah bayi perempuan Selembar kertas dan uang Mungkin untuk berterima kasih kepada orang yang akan merawat bayi itu Liu melihat ke sekelilingnya Tidak ada orang Melihat bayi itu sangat lapar Sampai menangis Ia segera membawanya pulang Karena bayinya terlalu muda untuk makan nasi Dan kebetulan Di desa sedang ada kambing Yang baru saja melahirkan Jadi Ia bisa memberikan susu kambing Kepada bayi itu Untuk diminum Wanita tua itu sangat menyayangi bayinya Bayinya bernama Mai Mai Berharap Bayinya bisa menyerupai macan tutul Yang kuat di musim dingin Mai Mai tumbuh dari hari ke hari Liu selalu bersama Mai Mai Saat keluar untuk membawa bayinya jalan-jalan Banyak tetangga Dan pelanggannya membelikan produk bayi untuknya Mai Mai sangat muda Tapi sangat bisa dimengerti Semua orang suka padanya Orang sangat sayang padanya Banyak juga yang membawa pakaian Dan makanan bayi untuknya Tak terasa 5 tahun telah berlalu Mai Mai sedang bersiap Untuk memasuki usia sekolah Karena berjam-jam kerja keras Dan makanan yang tidak teratur Kini kesehatannya memburuk Dan sering sakit Dia juga sangat lemah Dalam kesedihan dia berpikir Jika dia pergi Bagaimana dengan anak kecil itu? Jadi Liu kembali untuk menemukan dua putra angkatnya Berlutut supaya mereka mau menerima Mai Mai dan merawatnya Tapi kedua menantu perempuannya Malah mengusirnya pergi lagi Para tetangga mengetahui hal ini Jadi mereka berkata kepadanya Bahwa pasti tidak akan ada masalah Jika suatu hari tidak ada lagi yang merawat Mai Mai Mereka akan menjaganya Walaupun lemah Namun demi memenuhi kebutuhan Mai Mai Bekerja seperti biasa Suatu hari dalam perjalanan pulang Dia melihat sebuah mobil mewah parkir di desa Dari dalam mobil keluar sepasang pria dan wanita Mereka terlihat sangat senang ketika melihat Liu Dan tersenyum padanya Belum habis rasa kaget Liu Tiba-tiba pria dan wanita itu berlutut di depannya Berkata Terima kasih telah merawat anak perempuan kami Ternyata lima tahun yang lalu Karena neneknya tidak mau punya cucu perempuan Dan hanya mau punya cucu laki-laki Putri mereka dibuang oleh neneknya Dan memberitahu bahwa bayinya diculik Tapi beberapa waktu lalu Ketika nenek itu sekarat Sebelum meninggal Dia mengatakan hal yang sebenarnya Jadi suami istri ini Segera mencari keberadaan putri mereka Jadi pasangan itu segera mencari tahu kemana-mana Mereka menemukan bahwa dulu Bayi mereka dibuang di sekitar desa ini Mereka senang sekali mendengar kabar Bahwa lima tahun lalu Ada seorang wanita tua Yang menemukan bayi perempuan di sekitar ini Dan juga merawatnya dengan baik Liu menceritakan semuanya Dan ternyata memang benar Mai Mai adalah anak mereka Orang tuanya ingin membawa Mai Mai ke kota Namun Mai Mai tidak mau berpisah dengan Liu Akhirnya Liu juga ikut diajak pindah ke kota Sebelum pergi mereka memberikan uang 500 juta Untuk Liu dan tetangganya yang beternak kambing Yang dulunya memberikan susu kambing Untuk Mai Mai saat dia masih bayi Mereka juga membagikan uang Untuk para penduduk desa Berterima kasih selama ini Para penduduk desa Telah membantu dalam merawat Mai Mai Kedua menantu Liu juga datang Berlutut Dan memohon agar bisa ikut diajak ke kota Namun Liu menolaknya Mengatakan bahwa mereka harus diberi pelajaran Agar kedepannya bisa belajar menghargai orang lain Begitulah akhirnya Liu pindah ke kota Dan kehidupannya pun berubah Dia bisa menghabiskan masa tuanya dengan tenang Dan yang paling indah Dia masih bisa merawat Mai Mai Yang sangat disayanginya Ingatlah bahwa jika kita melakukan hal baik Suatu hari kita pasti mendapat balasan baik Dan begitu juga jika kita melakukan Suatu hari kita akan mendapat balasan buruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih